Halo sobat cari cara ketika berpergian pasti sobat lebih senang menggunakan laptop untuk menunjang segala aktivitas di luar ruangan seperti ini karena memang bentuk laptop yang kecil mudah dibawa sehingga untuk di luar ruangan atau di luar rumah laptop sangat berguna tapi beda lagi ketika sobat berada di dalam rumah menggunakan laptop yang kecil seperti ini rasanya kurang menyenangkan ukurannya kecil buat nonton film juga kurang menarik suara yang dihasilkan juga kurang asik apalagi untuk main game kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menjadikan laptop untuk digunakan layaknya komputer PC Oke kita mulai tipsnya yang pertama sobat harus lakukan itu memastikan laptop sobat itu mendukung pertama itu kabel VGA atau misalnya disebut kabel RGB yang kedua sobat memastikan juga apakah laptopnya itu support HDMI jadi dua itu yang masih pastikan support HDMI atau support VGA atau RGB setelah sobat sudah memastikan bahwa laptop sudah support HDMI atau VGA sobat pastikan monitor yang akan digunakan bisa bisa menggunakan proyektor bisa menggunakan televisi seperti saya jadi pastikan televisi ini yang kita gunakan support ke HDMI atau VGA untuk televisi yang saya gunakan ini support dua-duanya jadi saya lebih suka pakai HDMI karena kualitas transfer gambarnya itu kalau dari laptop ke televisi itu lebih bagus daripada menggunakan kabel VGA atau RGB caranya mudah sambungkan saja kabel konektor tersebut ke laptop dan televisi setelah terkoneksi saya siapkan juga keyboard agar layaknya PC PC kan ada keyboard ini yang saya lakukan jadi saya beli keyboard yang murah saja ya sesuai budget jadi kita gunakan keyboard keyboard untuk layaknya seperti PC yang kedua gunakan mouse jadi sudah PC loop laptopnya jangan lupa beli speaker juga agar suaranya lebih jernih ya meskipun ini tidak mahal gitu kan tapi lumayan untuk main game atau nonton film oke setelah semua perangkat sudah kita siapkan saatnya untuk koneksi yang sobat harus lakukan itu adalah mengkoneksikan kabel HDMI atau VGA ke laptop terus koneksikan juga kabel HDMI atau VGA tersebut ke televisi setelah semua sudah terkoneksi sobat bisa memilih menggunakan layar laptop saja tapi tidak mungkin kalau layar laptop saja bisa juga menggunakan layar televisi saja atau juga bisa dua-duanya jadi sobat bisa pilih kalau saya saya menggunakan hanya televisi saja yang saya gunakan untuk menampilkannya karena yang di laptop yang saya taruh di bawah ini saya tahu di bawah itu tidak saya gunakan lagi jadi saya lebih banyak menggunakan di televisi sepertinya contohnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat sekian tips dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan yang lain tentang komputer atau handphone sobat bisa tulis di kolom komentar di bawah sampai jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati